Hai semuanya, balik lagi di channel Marku Dini Putih bersama aku Dini Jadi hari ini aku pengen ngebahas perfume-perfume di koleksiku dengan aroma buah ceri Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang bergabung channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini Aku suka membahas uangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi disini aku punya 4 full bottle dan juga 1 decant disini Untuk perfume-perfume aroma ceri Jadi aku akan langsung mulai aja dari yang pertama Ini adalah Evangeline Selection yang Cherry Blossom Walaupun dia namanya Cherry Blossom sebenarnya Karena Cherry Blossom sendiri kan sebenarnya adalah bunga sakura ya Tapi dia juga pakai notes buah ceri di dalamnya Ini salah satu perfume yang sebenarnya dominannya menurutku adalah wangi floral gitu ya Cuma dia karena ada sentuhan cherrynya jadinya lumayan berasa ada asam-asam segernya Ya bener banget Jadi wanginya tuh diawali dengan aroma yang super seger, fresh, agak aromatik gitu Citrusy dan juga green Terus itu sebentar banget Abis itu langsung masuk ke aroma yang floral, berbungaan dan juga aroma berbuahan manis gitu Ini wanginya enak banget, feminine banget, lembut juga Ini salah satu favorit aku dari Selection series-nya Evangeline Enak banget dan ini juga ketahanannya lumayan lah Untuk perfume di bawah 30 ribu kalian bisa cobain dengan ketahanan kurang lebih kalau nggak salah 4-5 jam Ini salah satu wangi yang menurut aku bisa dipakai buat anak yang mulai dari remaja sampai usia dewasa Yang suka aroma berbungaan tapi ada sentuhan berbuahannya dan ada cherry manisnya disini Bakal suka banget sama perfume yang satu ini Top notes-nya dia ada bergamot, green leaves, middle notes ada rose petals, cherry, apple, jasmine, lily of the valley Dan di base note dia pakai emas, sandalwood dan juga vanilla Oke langsung masuk ke perfume yang kedua Ini salah satu perfume yang masih harganya lumayan terjangkau Perfume dari Ataru Yang namanya adalah Ataru Leveme Sour Cherry and Marshmallow Dari namanya aja udah kebayang ya kalau ini wangi bakal sweet banget Anyway aku suka sama botolnya Cuman ini tuh agak susah kelihatan aja gitu ya namanya Karena warnanya sangatlah muda gitu tutupnya juga warna pink Aku langsung semprot aja Oke ini wanginya bener-bener soft banget Yang bukan tipikal wangi yang strong gitu ya Jadi kalau dibandingin Evangeline aja padahal ini Evangeline harganya lebih murah Dan ini Ode Pafang 100ml dapetnya Ini cuman 30an ml gitu ya Lebih kecil sweet sangat-sangat manis wanginya Dan dia tuh terasa banget ada seperti wangi-wangi marshmallow-nya Perpaduan antara cherry dan marshmallow-nya tuh bikin wanginya bener-bener sweet banget Bukan tipikal yang bubble gummy sih Tapi mungkin ke arah candy ke arah marshmallow iya gitu Tapi ini bener-bener soft banget di kulit Dan ini bener-bener dari segi projection sama ketahanannya tuh bisa dibilang sih Di bawah Ode Pafang gitu ya Tapi buat kalian yang suka wangi yang soft banget Kalian bisa cobain Love Femme Sour Cherry dan Marshmallow dari Ataru ini Ini juga cocok dipake semua umur Buat kalian yang masih remaja Mungkin anak sekolahan yang pengen pake perfume Tapi gak mau terlalu mengundang perhatian Karena wanginya kemana-mana mabul-mabul Nah kalian bisa cobain yang ini nih Karena ini kayak tipikal yang lebih intimate gitu Kalau orang bener-bener deket banget sama kita Baru bisa kecium wanginya Ada sedikit kesan-kesan bitternya Dan powdery di akhirnya Karena dia tuh kalau gak salah pake di top notes ada Sour Cherry Middle notesnya pake Marshmallow Dan di base note dia pake Sandalwood Jadi di belakangnya tuh ada kayak wangi cerdananya yang kering gitu Tapi gak terlalu dominan Oke yang ketiga ini adalah salah satu perfume lokal Yang ini wanginya cukup strong gitu ya Wanginya berkesan sangat gormong sekali Kayak wangi bener-bener wangi makanan Namanya adalah Gormong Vibes dari HVM Ini X-Ray de Pavang dan isinya 55ml satu botolnya Oh ini wanginya cukup strong Yang bener-bener lengket banget Karena dia itu juga selain ada cherrynya yang berasa Oh ini dibuka dengan aroma cherry yang bener-bener nagihin gitu ya Hmm enak banget Dia tuh cherrynya berpadu sama orange Tapi yang bitter orange Berpadu sama wangi jeruk Jadi tuh bener-bener di top notesnya tuh kayak wangi fruity Tapi Fruitynya yang super manis Lengket agak creamy gitu ya Ini bener-bener manisnya tuh yang lengket Karena dia pake madu Pakai Karamel Dan ada vanilanya juga Aduh ini pokoknya wangi yang bener-bener kayak wangi makanan Yang bikin air liur kita keluar gitu Dan Bener-bener wanginya tuh Tapi sekaligus Tapi sekaligus wanginya tuh bener-bener ya Kesannya tuh kayak bakal bikin enak Karena kan itu udah ada karamel Ada madu yang bener-bener lengket Liket Kental gitu ya Tik banget Tapi dia tuh karena ada orange-nya Dan dia pake disini bitter orange Dan juga cherry Itu ngebuat wanginya tuh jadi kayak Menghilangkan kesan enaknya gitu Jadi Enak banget sih Terutama aku suka banget sama top notes Dari perfume yang satu ini Dan ini juga tergolong yang Ketahanannya lumayan lama di kulit Lebih dari 8 jam deh Kalau aku gak salah Walaupun bukan tipikal yang mabul-mabul banget ya Yang wanginya kayak kemana-mana gitu Projectionnya Dia moderate aja Tapi kalau kita pake agak banyak juga Tetep kecium Cuman saranku adalah Wangi-wangi kayak gini Emang agak kurang cocok Kalau dipake siang-siang yang panas-panasan Dan bakal perfect banget Dipake malam hari Dingin-dingin Sedep banget Buat kalian pencinta Wangi gormong Yang bener-bener wangi lengket Manis Kalian mesti cobain gormong vibes Dari HVM ini Dan harganya juga Kalau gak salah Lagi diskon jadi Rp99.000 deh Coba aja cek di Tokonya ya Oke Oke perfume ketiga Ini adalah Aku punya dikennya Dulu aku punya full botolnya Tapi karena aku udah kasih ke temanku Yang suka banget Sama perfume ini Jadi aku cuman Sisain beberapa mili Di sini Ini adalah perfume Dari Attention Yang namanya Playdate Full botolnya kayak gini Jadi aku akan spray Nah Oke yang ini Wanginya bener-bener Lebih ke arah Cherry yang Ke arah bubble gum Ke arah wangi Permen karet gitu ya Dia selain ada cherrynya Dia ada kayak manis-manis Seger asemnya Dari nanas juga Ini kemarin juga Aku bahas Waktu ngebahas Perfume yang Dengan aroma Pineapple atau nanas Ini bener-bener Kayak Bener-bener kayak Wangi permen karet Yang ada rasa cherrynya Dan bubble gum Sedikit ada bitter-bitternya Kayak pahit-pahitnya Obat batuk gitu ya Tapi gak terlalu dominan Dia sweet yang pasti Karena kayak Permen karet itu tadi Dan ini bikin aku Jadi kepengen Ngunyah permen karet sih Aduh Ini wanginya Anak remaja banget Tapi buat kalian yang Usia lebih dewasa pun Gak masalah juga Menurut aku pakai Cuman ini cocok banget Buat sehari-hari Ke sekolah gitu ya Buat kalian yang doyan banget Makan permen karet Ini cocok banget buat kalian Harganya juga masih terjangkau Kayak bisa banget Dipakai sama anak remaja Dan temenku aja Sampai suka Sampai aku kasih akhirnya Full botolnya ke temenku Oke yang terakhir Ini adalah Perfume dari Soli Notes Yang namanya Cherry Sear Gitu ya Ini kayaknya Perfume wangi Aroma cherry yang Paling gak manis Dibandingin yang ada deh Iya Ini yang paling gak Terlalu manis Maksudnya Bukan berarti dia gak manis Dia tetaplah manis Tapi menurut aku Ini paling Asem Paling seger Paling Tajem gitu Di antara yang lain-lain Tadi Yang tadi kan Kayak ada yang Perpaduannya sama Marshmallow Ada yang lebih ke arah Bubble gummy Ada yang lebih ke arah Perpaduan sama Caramel gitu ya Atau floral Nah kalau yang ini tuh Dia Kental banget sama aroma Selain cherry Ini juga bebuahan Yang asem gitu Di top notesnya Dia pake lemon Kardamom Mandarin gitu ya Sedikit sentuhan spicy Dari kardamomnya Lalu middle notes Dia pake cherry Raspberry Dan juga rose Sedangkan di base note Dia pake apple Dan mousse Jadi ini bener-bener Wangi fruity Yang bukan hanya Cherry yang manis Tapi ini juga Berpadu sama Wangi bebuahan lain Yang bener-bener Asem-asem semua Aku sendiri gak familiar Sama aroma buah cherry Yang seger gitu ya Yang aku tau Buah cherry adalah Yang di atasnya Cake biasanya ya Dan itu kan Biasanya rasanya Lebih ke arah manis Bukan yang asem Tapi kalau ini Menurut aku adalah Wangi fruity Yang asem Jadi cherrynya tuh Berpadu sama Buahan lain Yang bener-bener asem Seger Tajem Dan bikin Air liur pengen keluar Karena saking asemnya gitu Dia juga tajem Dan ini ketahanannya Juga lumayan Termasuk yang gak ilang-ilang Dan makin ke belakang tuh Wanginya makin berasa Lebih manis Jadi depannya tuh Bener-bener yang asem Tajem Nanti makin ke belakang Wanginya makin manis Enak banget juga Ini salah satu Perfume Solinose Yang menurut aku juga Menarik gitu ya Sayangnya aku cuma punya Yang kecil 15 mili Ini yang aku punya Dan ini pun Waktu itu aku beli Harganya di bawah 100 ribu di CNF Jadi kalau misalnya Penasaran kalian Kayaknya bisa cek di CNF juga Untuk perfume-perfume Dari Solinose ya Ini cocok dipakai Sehari-hari sih Gak peduli pagi Siang, sore Ataupun malem Dan dia juga Kayak ada wangi Rose-nya gitu Dan karena dia ada Wangi rose-nya juga Jadi kadang-kadang Kayak sedikit Ngingetin sama perfume-perfume Dengan aroma rose juga Cuman ini yang lebih Asemnya gitu Tipe Enak banget Ini juga range usianya Look cukup lebar Bisa dari anak remaja Sampai usia yang lebih tua Rata-rata perfume disini Yang aromanya cherry Itu menurut aku Tipe-tipe yang cukup versatile Gak yang terlalu berat Ini yang ringan-ringan Mungkin yang agak berat Tadi yang gormong vibes Karena ini wanginya Bener-bener yang wangi Gormong yang berat Tapi kalau yang lain-lainnya Kayak Evangeline Ataru Playdate Bahkan sampai cherry sear Menurut aku wangi yang ringan Yang versatile Yang gampang disukai juga Kebanyakan orang Aroma cherry Kayaknya memang salah satu aroma Yang cukup menarik Buat aku di perfume lokal Aku juga punya beberapa body mist Yang wanginya cherry Mungkin next time Aku bahas juga Dan juga ada beberapa Diken juga Yang kayak Zara Yang ada Notes cherry-nya Atau salah satu perfume Yang aku pernah dikasih Dari percusian F juga Kalau misalnya kalian penasaran Please komen di bawah Nanti aku bahas lebih lanjut Oke Ya pasti itu aja 5 perfume dengan aroma cherry Di koleksiku Apakah kalian juga punya Perfume dengan aroma cherry Di koleksi kalian Please komen aja di bawah Seperti biasa Aku akan taruh link-link Produk ini di description Jadi buat kalian yang kepo Bisa langsung Intip description box aku Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Videonya sampai habis Kalau suka jangan lupa di like Subscribe Dan juga share video Ke sosial media kalian Pastikan kalian juga udah Follow instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video yang lainnya Bye bye